Oke, kita lanjutkan tentang efek kejatuhan. Oke, jadi efek yang pertama adalah masalah fisik. Karena Allah menciptakan kita supaya sehat, tidak sakit secara fisik. Yang namanya dosa, berarti memang miss dari target, miss dari rencah bersana. Yang kedua. Kedua, kejatuhan memiliki konsepensi. Yang kedua, yang itu tidak hanya berusaha fisik, tapi juga berusaha berusaha dengan orang. Kedua, kejatuhan membuat kita turun pada perusahaan, depresi, kelesuan, dan kekurangai komunikasi. Kedua, keingatan, percetahan, keempatan, keempatan, dan keuntungan orang. Karena kejatuhan, kita sering merasa diri kita tersebut dalam situasi bagaimana semua pilihan kita mengarahkan kekuatan. Bagaimana kita akutnya maksudkan apa yang tidak kita tahu, itu salah meskipun kita sungguh-sungguh ingin melakukannya. Rasul Paulus menggambarkan dengan tempat dampak berusaha, keuntungan, 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 dan keuntungan moral ini. Jika yang menulis, meskipun terhadap untuk melakukan yang baik ada di dalam dirimu, tetapi kemampuan hatikannya tidak ada. Kebaikan yang ingin kulakukan tidak dapat kulakukan. Yang kulakukan adalah yang salah, yang berdentangan dan berdentangku. Aku selangkah seperti aku ini, siapakah yang akan melahatkan dari badan kemanjian ini? Saya harap dia berarti dari tubuh ini, atau dari tubuh ini. Roma 7, 8, 9, dan 15. Oke, efek yang kedua apa tadi? Kejatuhan dalam moral. Jadi bukan hanya fisik, tapi juga moral. Apa yang ketiga? Kita baca lagi ya. Ketendrungan yang diwariskan terhadap dosa. Coba baca Hizkyah. Berdasarkan kejatuhan, pada pikiran moral kita masing-masing memiliki kesesuaian yang diwariskan terhadap apa yang di dosa. Kita masing-masing dilahirkan ke dalam dunia, di mana mudah bagi kita untuk melakukan kejahatan, dan istri bagi kita untuk melakukan kebaikan. Saya ini kira-kira yang diwariskan terhadap dosa, dan istri bagi kita untuk melakukan kejahatan, dan istri bagi kita untuk melakukan kejahatan, dan istri bagi kita untuk melakukan kejahatan. Ketua manusiawi kita memiliki kesesuaian yang diwariskan terhadap dosa, dan istri bagi kita untuk melakukan kejahatan. Pernyataan-pernyataan seperti ini sangat jelas bahwa para bapak yang nangis tidak berbatas, tidak berbatas, tidak berbatas, tidak berbatas, tidak berbatas, tidak berbatas, tidak berbatas. Tapi juga melihatnya sebagai sesuatu yang memiliki indikasi, indikasi moral. Oke. Jadi kalau pada level fisik, ya akhirnya manusia bisa sakit tua dan mati. Itu akibat kejatuhan. Tapi akibat moralnya apa? Ya manusia sentuh berbuat jahat. Pikirannya diarahkan pada hal-hal yang tidak baik. Benar gak ini? Kayak kamu lah. Ya. Pikiran kita apa? Perhatiannya kepada kejahatan. Ini kata Nisa. Eh kata Sirit. Kemudian kata Nisa, manusia itu lemah dalam hal apa yang baik. Theodoret mengatakan apa? Kodrat kita memiliki kecendungan untuk tersantung. Maksudnya pelanggar. Ya. Marcus Sang Biarawan mengatakan apa? Kesalahan sudah menjadi ciri dari manusia daripada kebenaran. Ya. Ini implikasi moralnya. Oke. Baca lagi Jessica. Jauh mana? Infirmitas. Jadi dalam tradisi Yunani atau tradisi Timur memang tidak dikenal dengan namanya Original Sins atau Original Gil atau istilahnya rasa bersalah asal. Jadi ada kesalahan Adam dan Hawa itu menjadi originalnya, asalnya. Kemudian diturunkan ke dalam Reatus dan Infirmitas. Saat ini diwarisi melalui keturunan. Tentu melalui keturunan itu kan dari sel sperma dan opum diturunkan melalui itu. Sehingga anak cucu dari Adam dan Hawa sudah mewarisi dosanya Adam dan Hawa. Gilnya rasa bersalahnya itu diturunkan. Nah, kalau Adam dan Hawa tidak taat, maka anak-anaknya pasti tidak taat. Adam dan Hawa mati, anak cucunya juga akan mati. Ini adalah, biasanya di teologi barat, misalnya mewarisi teologi Agustinus akan mengatakan ada rasa bersalah, Gil itu rasa bersalah yang asli, yang asal. ya, original Gil. Gil itu artinya rasa bersalahnya. Oke, kesalahannya. Nah, kalau di Timur Yunani, pendekatannya lebih berbeda. Bukan ada asalnya, tetapi bersifat kumulatif. Nah, makanya disebut bukan original Gil, tetapi encistil atau dosa nenek moyang. Ancient itu maksudnya nenek moyang. Nah, nanti kita akan bahas apa itu dosa yang bersifat. Beda original Gil dengan ancient Gil. Baca lagi. Ini dua dari timur. Ya, tadi Agustinus dari barat. Misalnya dari Nisa, dia mengatakan apa? Tentang keberdosa yang diwariskan itu seperti apa? Baca lagi, Jessica. Dalam pilihnya yang kelima tentang doa Bapak Kami, gregoriasi pandangan bahwa kelima penyesalan angkulilah yang mengiakkan dosa-dosa kami. Itu kan ada ya, di dalam doa Bapak Kami ya. Oke, terus. Seharusnya dikerapkan pada dosa Anda dan di dunia-dosa. Kita harus mengingat dosa-dosa yang merupakan bagian dari kodohan manusia, karena dalam dosa-dosa itu, kita masih-masih mengambil bagian secara kebadi, termasih mengambil bagian dalam sebagian kodohan itu. Nah, itu yang dimasuk mulatip tadi. Makanya doanya bukan, ampunilah kami akan dosa-dosa aku. Atau ampunilah aku. Tetapi dikatakan kami. Kami itu kan berarti banyak. Termasuk kami itu ya, saya dan sampai adem. Bersifat apa? Kumulatif. Nah, beda kalau di barat, bersifat asli, asali, hanya pada adem dan awal. Itu dia. Ya, terus. Ada yang hidup di dalam diri kita, dan karena itu kita harus menggunakan apa-apa, ampunilah kami akan dosa-dosa kami ini. Bahkan seandainya seseorang yang dalam usaha, atau seorang lain yang memiliki kebesaran yang tinggi, dia tidak akan menandang kata-kata ini sesuai untuk dirinya sendiri, karena ia adalah manusia. Yang menanggung bagian dalam keberatan, dan karena itu yang menanggung bagian dalam kejahatan. Nah, kenapa? Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Kami ini siapa? Manusia. Ya kan? Nah, manusia itu dikatakan tidak hanya berdosa sendiri, tapi seluruh manusia. Kenapa? Karena kita juga mengambil bagian dalam kodkat Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kenapa kita akan juga? Bahkan juga Musa dan Samuan juga. Perlu diampuni dosa-dosa mereka. Karena mereka juga mengambil bagian kodrat manusia. Jadi kodratnya yang dosa. Naturenya. Kodrat kemanusiaannya. Kodrat manusianya itu yang berdosa. Oke. Batal lagi. Jadi ingat ya, ini kita pelan-pelan. Ini kodratnya yang anak kita mengambil bagian dalam kodrat Adam, karena itu ia juga mengambil bagian dalam kejahatan. Jadi Adam kodratnya rusak. Kita mengambil kodrat itu ikut rusak juga. Memang nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan kodrat Kristus yang jadi manusia? Nah, dia mengambil kodrat Adam yang baru. Adam yang kedua. Jadi bukan mengambil kodrat Adam pertama. Kita semua Adam pertama ini. Kristus kodrat Adam kedua. Makanya, pembuahan Kristus itu tidak melibatkan perkawinan laki-laki dan perempuan. Tapi pembuahan dari rohu yang meneljikan kodrat Maria. Maria akhirnya menjadi satu-satunya manusia ini yang punya kodrat kemanusiaan yang sempurna. Karena kalau tidak, Kristus yang dilahirkan itu akan berdosa. Tapi karena manusia, karena Maria sudah dikundukkan, kodratnya sudah disutikan, makanya Kristus lahir tanpa dosa. Jadi dia, Kristus beda. Dia tidak mengambil kodrat Adam yang pertama. Sementara kita, mengambil kodrat Adam yang pertama, maka kita harus juga mengadakan, ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Kami ini berarti ya, kamu sampai Adam. gitu. Ya, ini kata Aniksa. Kita baca lagi. Seperti yang dikatakan oleh Aniksa, raksudun kita semua mati di dalam Adang dalam sepuluhnya, terus 15-18-22. Kata-kata ini yang sesuai kenyataan untuk bangunan ini, juga untuk semua yang telah bersemangat. Nah, itu ya. Terus. Terus. Menurut Gregorius dari Musa, maka pelanggaran Adam adalah sesuatu yang pentingnya kita semua harus menggunakan kemampuan. Dari hal ini, tentu kita terdiskunt tentang bahwa pelanggaran Adam dan mengapa kau adalah pelanggaran dikutu. Fakta bahwa waktu kita dipandil untuk mengambil bagian dalam kekepatannya, haruslah menandakan bahwa kita juga mengambil bagian dalam kekepatan. Jadi kita juga mengambil bagian dalam keperdosaan keperdosaan Adam. Karena kita mengambil bagian kodret yang sama dengan Adam. Tapi kamu dilahirkan sebagai binatang. Nah, itu iya. Kamu gak menguari sih kodret Adam. Tapi karena kamu dilahirkan sebagai manusia, maka kamu menguari sih kodret Adam. Nah, kodret Adam itu jatuh dalam dosa ya. Kamu juga mengalami dosa. Ini Nisa. Yang kedua, Markus Sangbiarawan. Mainat. Saya Markus Sangbiarawan mengambil bagian yang dilahirkan. Saya Markus Sangbiarawan mengambil dengan posisi sudut badan yang sama dalam berasanya-satunya tentang ketebatan. Di sini, Abang setelah untuk membuktikan bahwa penting bagi setiap orang tanpa berkecuali untuk menunjukkan ketebatan segeris saat. Sebuah keberatan yang dilahirkan oleh sesuatu yang semua yang sepuluhkan. Untuk ini, Markus menjawab, sekalipun sadarnya ada beberapa orang yang tidak menunjukkan dan seterusnya dan ini sebenarnya mustahil. Dan Rasul Tawlus berkata, semua orang telah lupa dosa dan tidak menunjukkan. Penilangan kemudian itu terlalu Allah yang cuma-cuma. Namun, bahkan semainya orang-orang seperti itu ada, bagaimanapun juga mereka juga berasanya dan mereka sekuat tumbuh pada dosa karena belakangan dan untuk alasan ini mereka terjatuhi maka yang sempurna menjumpun tidak mencara atas pelanggaran pribadi tetap harus bertobat karena pelanggaran wadham. Kita dipanggil untuk bertobat sekalipun bukan karena rosa kita sendiri tapi karena rosa pelanggaran. Rosa dari pelanggaran wadham itu. Dalam teologi asletis mengkonsum kewajiban untuk bertobat atas nama wadham ini sesuai dengan teori yang berfukas dan perwakilan. Berwarna kubus di menawarkan perwakilan tidak hanya atas nama mereka sendiri tetap atas rosa sesama mereka. Karena terfakasi mereka dianggap disempurnakan. Dengan cara ini seluruh orang semesta disesupukan dengan orang setua dan melalui pemeliharaan semua selain memohon. Oke. Jadi apa yang diajarkan oleh Markus ini? sama enggak tentang Nisa dia mengatakan. Jadi ini bukan hanya dosa yang ditanggung oleh satu orang. Begitu. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan ilahi kemuliaan alam. Sehingga disini dituntutkan keturunan Adam semuanya harus dituntut untuk bertobat. Bertobat dari dosanya. Jadi kita semua manusia dipanggil untuk bertobat. Makanya Markus mengatakan kewajiban untuk bertobat atas nama Adam ini sesuai dengan teori yang lebih luas tentang pertobatan perwakilan orang-orang kudus dituntut untuk menawarkan pertobatan tidak hanya atas nama mereka sendiri tetapi juga atas nama sesama mereka. Jadi mirip dengan apa yang dikatakan oleh Nisa tadi. Cuma Markus menambahkan yang memang penting bagi setiap orang harus menunjukkan pertobatan setiap saat. hati. Jadi kalau seandainya kamu sudah berbuat baik kamu sudah sempurna tetap kamu harus bertobat kamu bertobat karena kamu juga menanggung dosa dari sesamamu. Tapi sebetulnya mustahil karena setiap orang juga pasti ada salahnya. tapi seandainya ada orang yang sempurna perlukan dia bertobat. Markus menjawab iya. Karena dia mewakili dosa sesah sesamanya. Jadi misalnya kamu tidak bersalah tapi rekan-rekannya bersalah. Kamu juga ikut bersalah. Ini dari Markus. disini dikatakan bahwa kita bertobat atas nama Adam. Sekarang Akustinus dari Barat. Sobata Raymond. Akustinus tentang keperluan ini bagian terakhir ini membantu kita menanggari semangat yang digunakan oleh para Yunus Bapak Yunanis seperti Gregorius dari Indonesia dan Markus Sambiarawan dalam menyebutkan sekuasa kepedosan kita yang goresi. Adalah suatu kesalahan untuk mereka dengan teori yang dikembangkan tanah rasa bersalah asal seperti yang kita tunjukkan dalam Dibis Kompidius. Kategori-kategori mereka tidak terlalu bersifat Dibis tetapi bersifat misi. Sebenarnya mereka memiliki bagi banyak bersamaan dengan dokter Irineanen tentang rakyat hal loris atau rekapitirasi daripada dengan gerasa atau sinus dan cerita tentang identitas mani. Mani itu maksudnya sperma tadi ya. Dosa diturunkan melalui sperma. Terus? Mereka tidak membayangkan umat manusia sebagai satu masa dosa yang besar itu ya. Gumpalan dosa tetapi mereka memiliki rasa solidaritas yang kuat. Sementara anggota umat manusia di masa lalu sekarang dan di masa depan tanpa bergantung. Sementara ini tidak menganggapkan bahwa kita secara hukum bersalah atau seorang agama yang dianggap sebagai tindakan pribadi tetapi setiap bagian bagian dari satu tubuh organik kita masing-masing bergantung tanggungjawab atas semua sesuatu menggunakan kata-kata stares Zosima dalam organ The Brother Karamazov dan sesuatu seperti rota dan bersentuhan dengan setelah yang lain. Setelah satu tempat dan kamu membuat gerakan di ujung rinna yang lain kamu hanya memiliki satu cara untuk selamat menggengar dirimu sendiri dan muatlah dirimu bertanggungjawab atas sesuatu sesuatu kalau Agustinus sangat yuridis bahwa rasa bersalah itu memang diturunkan dalam diri Adam melalui Mani nah sementara Bapak-Bapak Gereja Timur seperti Irenius dan yang lain mengatakan ini seperti rekapitulasi gitu artinya bersifat kumulatif jadi dosa itu tidak hanya dilipat kedatuan itu tidak hanya pada diri Adam tetapi seluruh umat manusia makanya Rasul Paulus mengatakan semua manusia satu ke dalam dosa memang yang pertama itu adalah Adam tapi dosa itu dipandang sebagai kesalahan seluruh umat manusia bukan hanya kesalahan satu orang semua anggota umat manusia di masa lalu sekarang di masa depan saling bergantung jadi kesamaan ini menandakan bahwa kita secara hukum bersalah atas dosa Adam tetapi sebagai satu tuduh organik yaitu manusia kita mengambil tanggung jawab atas semua orang dan segala sesuatu kalau ada saudaramu yang jatuh ke dalam dosa itu juga adalah kesalahan kamu dikata Bapak Gereja misalnya dalam novel Dr. Hewski yang berjudul The Bradus Karamazov digatakan gini segala sesuatu seperti lautan mengalir dan bersentuhan dengan segala sesuatu yang lain kamu menyentuh air itu satu titik itu akan memantul sampai ke seluruh bagian tentulah satu titik kamu akan membuat gerakan di dunia yang lain jadi artinya peganglah dirimu dan buatlah dirimu bertanggung jawab atas dosa seluruh umat manusia tapi kita tidak kita tidak meragukan sama sekali akan pentingnya anugerah yang seperti yang diajarkan oleh Kristus Tom tidak mungkin bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik kecuali kita mendapatkan pertolongan dari atas tetapi pada saat yang sama kasih karunia Allah tidak pernah tidak dapat dikolak atau kasih karunia Allah apa selalu kita terih terih misalnya dalam kata-kata surat kepada Dionektus abad ke-2 Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita untuk membujuk kita tetapi bukan untuk memaksa kita karena kekerasan tidak sesuai dengan Allah sehingga kasih karunia Allah itu diberikan tetapi bukan dengan paksaan tetapi kita terima dengan pilihan kerelaan kita memang Allah ingin semua diselamatkan 1 Timotis 2 4 tapi dia tidak mendobrak pintu dia hanya mengetuk kita supaya kita bertobat dia tidak pernah memaksa kita untuk bertobat dia menunggu kita untuk membukanya nakabasilas bahkan mengatakan gini paksaannya menajubkan dan tirani yang penuh kasih dari kasih karunia ilahi ini tidak ada dalam diri Allah oleh sebab itu kita diselamatkan oleh iman bukan oleh perbuatan tetapi iman menandakan satu tindakan penerimaan dari pihak kita sediaan kita untuk menerima apa yang Allah lakukan sehingga keselamatan kita terjadi hanya pada persetujuan sukarela dari kita jadi keselamatan terjadi ketika kamu memberikan imanmu ada sukarela dari dirimu percaya jadi kalau kamu tidak ada iman tidak mau percaya tidak ada keselamatan oke nah coba baca Lisma iman menandakan murtad 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 mari kita selahkan kata terakhir tentang hal ini kepada Sir Agustinus tanpa kehidupan bebas kita sendiri sebenarnya kamu tidak akan ada di dalam diri kita dia yang menjadikan kamu tanpa kamu tidak akan merbenarkan kamu tanpa kamu oke jadi maksudnya disitu Agustinus mengatakan keselamatan kita juga bergantung kepada kehendak bebas kita sendiri kebenaran Allah tidak akan ada dalam diri kita dia yang menjadikan kamu tanpa kamu tidak akan membenarkan kamu tanpa kamu maksudnya ngerti gak jadi Allah tidak akan menyelamaskan kamu tanpa usaha kamu tanpa iman kamu dia menjadikan kamu tanpa kamu tidak akan membenarkan kamu tanpa kamu ini utapan terkenal dari Agustinus oke coba baca lagi demikian demikianlah dia menjadikan kamu tanpa setengah aku tetapi dia mengenangkan kamu dengan keselamatan dari kamu namun meskipun dalam keadaan kita masih memiliki pengendak jelas keberdosaan kita telah membutuhkan curang penjasa antara usia dan Allah yang tidak datang diberbagai seberangi oleh usaha kita sendiri kita tidak dapat datang kepada Allah jadi Allah menjadikan kita iya nah kalau Allah menjadikan kita tanpa pengetahuanmu tapi dia membenarkan apa kamu dengan persetujuan sukarela dan kamu ya tapi meskipun dalam keadaan jatuh ke dalam dosa kita masih memiliki kehendak bebas kita masih gambar Allah yang punya kehendak bebas itu masih jadi kita tetap dicipta oleh Allah menurut gambarnya dan gambarnya itu adalah gambar yang memiliki kehendak bebas sehingga memang kita harus apa juga memakai kehendak bebas kita untuk percaya keperjuasaan kita telah membuka jurang pemisah antara manusia dan Allah yang tidak dapat diseberangi oleh usaha kita sendiri ingat keselamatan kita bukan hanya usaha kita sendiri juga tapi juga bukan hanya usaha Allah doang dua-duanya oke nanti seperti apa kendak bebas dan keselamatan dari dua pihak ini pihak Allah dan pihak manusia disini ada pertanyaan saya ingin baca yang online aprianus coba baca yang bagian berbagi di dalam berbagi di dalam kodrat dan kejatuhan adam ya pak ya oke berbagi di dalam kodrat dan kejatuhan adam tidak diragukan lagi hal ini tidak sesuai dengan apa yang akan dianggap oleh seorang agustinus yang ketat sebagai doktrin tentang rasa bersalah asal tetapi ini adalah sejauh yang diinginkan oleh kebanyakan teolog ortodoks tanpa secara pribadi bersalah atas tindakan berdosa adam kita terlibat di dalamnya dan bahkan dalam kadar tertentu bertanggung jawab atas tindakan tersebut berdasarkan fakta kita semua adalah bagian dari satu keluarga manusia seperti yang dikatakan oleh Gregorius dari nisa kita berbagi dalam kodrat adam dan oleh karena itu berbagi juga dalam kejatuhannya sehingga ketika kita mengatakan ampunilah kami kita berbicara dengan dia dan untuk dia dalam hal ini kita dipanggil seperti yang diakini oleh Markus sang biarawan untuk menawarkan pertobatan atas namanya dan tanpa kasih yang aktif seperti ini kasih yang mengekspresikan dirinya dalam pertobatan perwakilan kita tidak dapat disempurnakan yang mendasari pendekatan ini adalah keyakinan yang berakar kuat dalam hati nurani ortodoks bahwa kita tidak diselamatkan secara terpisah tetapi dalam persatuan dengan sesama manusia dari setiap generasi kita adalah anggota seorang yang lain terhadap yang lain Efesus 4 ayat 25 keselamatan keselamatan tidak bersifat solider tetapi bersifat sosial oke nah apa artinya berbagi di dalam kontrak kejatuhan adam maka kalau kita berbagi dalam kontrak kejatuhan adam jadi semua manusia ikut berdosa maka keselamatan itu juga bersifat sosial juga bersifat menyeluruh gitu karena dosa itu bersifat menyeluruh maka keselamatan itu juga bersifat menyeluruh setiap orang itu ditawarkan pertobatan setiap orang ditawarkan ampunilah kami gitu ya lalu mengatakan kita adalah anggota seorang terhadap yang lah kekelamatan tidak bersifat solider tetapi bersifat apa sosial oke ada pertanyaan sampai disini kalau gak baca baca nota tema ada nota tema ya ini baca krisman mengatakan mengatakan tidak terlalu juga tentang keadaan kita maka inilah keadaan yang didarinya justru selama membebaskan kita selain historis yang dihasilkan di dalam diri kita tidak dalam masalah kita sempat terlibat sejak lain dalam kondisi tidak hanya membawa konsekuensi tetapi juga kelemahan bergantung solidaritas dalam kondisi terus terlepas nahi seringan ini bagaimanapun juga keadaan terhadap kita yang tidak terlalu sulam dibanding dengan pandangan yang dikaitan oleh abstinus luta atau kelvin meskipun kaum makhluk sebuah kita semua menderikan arena arena kejatuhan akibat menemahnya kita tidak akan mengatakan seperti Martin Luther dan Kelvin awal keberat kita telah mengalami keberatan yang terhaditos atau keusahaan total sedangkan kaum Martin Luther menyatakan bahwa arena kejatuhan kemat Allah akan menyatakan bahwa gambar itu telah dinodai tetapi tidak di menyatakan atau dengan kata lain dengan membedakan gambar dan rupa kami berpendapat bahwa pada sebetulnya rupa Allah kemudian bukan gambar Allah oke nah jadi ada dalam berbagai matam tradisi ya misalnya Agustinus Luther Calvin dan Timur atau Ortodoks ini apa perbedaannya masalah konsekuensi fisik oke terus masalah apa nih kelemahan di dalam kehendak dan solidaritas dalam kondisi berdosa nah apa yang terjadi apa perbedaannya kalau Calvinism Lutheran itu mengatakan apa gambar Allah telah hilang manusia jatuh secara top total ya maka ada istilah kejatuhan total atau total total depravity oke atau kejatuhan total nah ini ditanya di Calvinism atau teologi reform nah dalam teologi Lutheran itu juga sama mengatakan gambar Allah telah hilang ya nah ini karena memang mewarisi tradisi dari Agustinus ya nah sedangkan di timur lebih mengatakan bahwa gambar itu dinodai seperti ada lukisan lukisan tetap ada gambarnya cuma gambarnya kusam kelek sudah ternoda gambarnya tetap ada di situ ya kamu pernah lihat foto yang sudah lama gitu pernah gak ya karena udah lama banyak apa ya noda-nodanya atau nah itu seperti gambar kita ya rupa Allah tidak hilang eh gambar Allah tidak hilang nah karena gambarnya rusak atau ternoda maka rupa Allah itu jadi apa rupanya itu jadi hilang ya rupa itu kita nanti masih akan terlupa itu nanti masih berproses di sana tapi gambarnya gak hilang gitu ya nah maka disini katakan rupa Allah ya telah hilang artinya memang dibentuk yang baru tapi gambarnya enggak ya gambar itu telah dinodai tetapi tidak di memakan atau hilang ya jadi kita harus bisa membedakan gambar dan rupa gambar itu fotonya fotonya ternodah sehingga rupanya itu hilang rupanya itu apa rupa Allah itu ya nanti wujud konkret kita yang sebenarnya ya dalam diri kita itu yang hilang ada pertanyaan sampai disini kalau gak ada kita akan lanjutan ya minggu depan kita masih bahas ini karena ini sebagai landasan ya untuk membahas tentang Amdurius supaya kita ngerti bahwa kenapa kita perlu baca ya Surviders ini nah ini masih banyak nanti kalian bisa baca nanti kita akan bahas minggu depannya oke ya saya harap yang semuanya saya apri nota happy itu juga bisa ikuti dengan baik ya kelas-kelas online seperti itu jangan tidak masuk atau terlambat ya tapi kalian yang harus stand by ya zoom link zoom sudah dibagikan tetap harus hadir ya oke mari kita berdoa bapak bapak yang baik kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh menyelesaikan perkulian kami ada banyak hal yang kami pelajari tapi biarlah itu semua menjadi satu pengetahuan yang murni yang boleh terus menguduskan dan memurnikan kami dihadapan Tuhan sehingga kami bisa kembali seperti yang kami pelajari kami jatuh tetapi kami boleh terus bangkit dan tidak putus asa untuk terus menjadi serupa dengan engkau dalam hidup ini terima kasih ya Tuhan biarlah melalui perkulian-perkulian seperti ini bacaan yang kami baca dan mungkin itu sulit sulit kami cerah tetapi biarlah kami punya waktu untuk membacanya kembali dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan kau berkati waktu kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus dan Yesus selamat kami kami sudah berdoa amin oke sampai ketemu ya minggu depan April dan Malta selamat menikmati